Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi bersama saya Ayub Channel kali ini ada HP jadul masuk Nokia 8250 kasus tidak bisa dicas jadi pertama saya ukur baterainya ternyata baterainya kosong jadi saya akan coba charge di luar kemudian ini awalnya saya periksa chargernya cek tegangan output itu ada tapi kurang sangat kurang nilainya cuma 0,0 0,60 sama artinya 0,6 volt saja tidak sampai 1 volt ya setelah baterainya saya isi kemudian saya coba nyalakan ternyata HP nya normal bisa nyala dengan normal ya dan baterai sudah full saya isi di luar kemudian saya coba charge itu tetap tidak mengisi jadi saya bongkar biasanya untuk kasus HP seperti ini ada masalah pada charger itu hanya terjadi pada konektor saja bisa dibersihkan dengan cara seperti ini ya di kerik atau dibersihkan pakai alkohol kemudian tidak lupa juga di board nya kita bersihkan juga kuningan dan setelah saya bersihkan saya coba dan akhirnya bisa mengisi jadi kenapa saya buat videonya ini ada beberapa informasi juga yang perlu saya sampaikan terkhusus untuk HP Nokia yang menggunakan konektor seperti ini yang besar ya yang besar seperti ini jadi HP ini untuk kasus charger biasanya ada juga masalah pada pengisian ada yang lama diisi ada yang tidak bisa diisi ada yang bisa diisi jadi teman-teman perlu perhatikan charger yang digunakan ya kita belajar kembali dengan charger bawaan HP ini jadi rata-rata kita dulu Nokia yang menggunakan charger dengan konektor yang besar seperti ini itu isi chargernya menggunakan trafo trafo ya bukan bukan switching power supply switching sedangkan untuk hak untuk charger charger sekarang sebenarnya sebenarnya dulu ada juga sudah ada menggunakan switching seperti ini ya ini semua sudah menggunakan switching ada juga Nokia dulu seperti ini menggunakan switching tapi konektornya itu yang kecil ya itu sudah switching ini Sony ini Nokia ini Samsung ini semua sudah menggunakan switching power supply switching tidak pakai trafo lagi sedangkan untuk HP ini yang menggunakan konektor seperti ini yang besar itu menggunakan trafo kenapa saya bahas ini guys trafo itu dengan power supply switching berbeda ya trafo ketika diberi beban itu akan drop drop jadi jika outputnya sudah kita ukur 5 volt otomatis ketika menerima beban dia akan drop hingga sekitar 3,3 volt lebih gitu sedangkan for supply switching dia stabil ya tidak akan drop ada pun drop tapi hanya sedikit bisa dikatakan cuma 0,1 atau 0,2 nah disinilah kita harus berpikir bahwa jika HP seperti ini mengalami masalah susah di charge atau lambat bisa perhatikan charger yang dipakai jika pakai charger originalnya tapi lambat itu itu otomatis ada masalah pada penghantar bisa jadi kotor ya silahkan bersihkan itu juga mempengaruhi tapi kalau semua sudah bersih dan memang bukan lagi menggunakan charger originalnya tapi menggunakan charger-charger yang lain ya nah itu perlu kita perhatikan output charger yang digunakan ya jadi sebenarnya output charger original HP ini yang menggunakan konektor seperti ini itu outputnya di kisaran antara 7 volt hingga 9 volt tapi ketika dipasang ke HP itu akan drop hingga 5 volt atau 5 volt lebih sedikit nah sedangkan charger seperti ini yang model for supply switching itu outputnya stabil tidak berubah jadi otomatis outputnya dia sesuai dengan kebutuhan beban bebannya jika beban charger yang dibutuhkan 4,2 volt jadi biasanya ini akan 4,2 volt juga atau 4,5 volt atau 5 volt bisa seperti itu jadi jika ingin menggunakan charger seperti ini ke HP jadul seperti ini ya Nokia-Nokia menggunakan charger seperti ini itu perlu kita perhatikan outputnya output chargernya bisa dilihat disini untuk Samsung dia menggunakan output output ini ya untuk Samsung dia menggunakan output 4,75 0,6 ampere 4,75 volt kalau ini Motorola Motorola eh ini Sony ya Sony Rekson ini outputnya 5,5 volt 5,5 volt untuk Nokia yang konektor kecil dia menggunakan output output 5 volt 5 volt 5 volt ya 5 volt nah sekarang saya akan buktikan sekarang saya akan buktikan bagaimana output output konektor baterai ini mengisi baterai ini jadi baterai ini sebenarnya jika ingin diisi dia harus mencapai 3,6 volt karena disini outputnya karena disini outputnya 3,6 volt jadi kita harus lihat juga disini ya baterainya disini output 3,6 volt jadi otomatis kita harus juga memenuhi mencapai 3,6 volt sekarang saya akan buktikan dengan cara saya pasang charger ya kemudian kita lihat di tegangan 4,2 volt jadi biasanya sekarang cas-cas itu ada yang outputnya 4,2 volt oke sekarang kita tes dulu 4,2 volt kita ukur kita ukur ya outputnya ini silahkan dilihat 3,4 volt 3,4 volt ya di supply 4,2 volt bagaimana kalau saya naikkan ke 5 volt oke 3,5 volt ini sudah 3,6 volt bagaimana kalau saya naikkan lagi ke 6 volt dia tidak berubah berarti pasnya dia di 3,6 volt sekarang kita coba pasang baterai dan kita lihat ampernya apakah naik atau tidak ini mengisi ya ini mengisi ya ini mengisi ya ampernya kecil jadi ini otomatis pengisian ini lambat karena ampernya kecil nah ampernya naik nah ampernya naik nah ampernya naik ini pengisian sudah cepat kalau begini guys jadi disinilah kita perlu perhatikan dengan mempelajari charger bawaannya karena untuk HP HP seperti ini charger bawaannya itu menggunakan trafo ya bukan bukan power supply switching otomatis beda terima terima rangkaian jadi ketika HP ini digunakan kita pakai power supply kita pakai charger yang tidak menggunakan trafo itu otomatis akan drop tegangannya lemah yang biasanya dia terima tegangan antara 6 volt 7 volt 8 volt jadi jika ingin pakai charger sekarang carilah yang di atas 5 volt jangan di bawah 5 volt otomatis akan lambat atau bisa juga 5 volt tapi minimal 1 ampere mungkin seperti itu guys oke semoga video ini ada manfaatnya bagi yang walaupun HP ini memang jarang sudah jarang yang pakai ya tapi mana kala jika masih ada yang senang menggunakan atau koleksi mungkin bisa bermanfaat dengan video ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh